Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten dari 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggal Barat, berada di ujung timur, Pulau Lombok, dengan jumlah penduduk sebesar 1.200.000, dengan jumlah kecamatan, saat ini adalah 20 kecamatan, kemudian desa sebanyak 254 desa. Kemudian Kabupaten Lombok Timur, poten-poten yang dimiliki cukup banyak, apakah sektor pertanian seperti kentang, itu cukup besar, kentang atlantis, itu berada di wilayah kecamatan Sembalun, kemudian sektor pertanian yang lain, yaitu jagung, kemudian tanaman tembako, tanaman tembako cukup banyak, potensi kita sekitar 26.000 hektare, itu yang sudah dimanfaatkan sekitar 18.000 hektare, masih sekitar 8.000 hektare yang belum dimanfaatkan. Kemudian tembako Virginia ini adalah Lombok Timur sebagai penghasil utama, sekitar 80 persen tembako Virginia itu dihasilkan dari Kabupaten Lombok Timur. dengan jumlah perusahaan yang ada sekarang sekitar 20 perusahaan sebagai mitra yang melakukan pembinaan kepada petani kita. Kemudian potensi yang lain di sektor perikanan, kelautan, kita punya potensi rumput laut. Rumput laut kita itu sekitar 2.000 hektare yang ada di Lombok Timur, itu baru dimanfaatkan sekitar 20 persen. Itu potensi masih bisa dikembangkan. Kemudian juga jagung, jagung ini juga cukup besar, itu juga merupakan program dari pemerintah Provinsi Dendriwi dan Kabupaten Lombok Timur yang dinamakan dengan pijar, yaitu sapi, jagung, dan rumput laut. Itu cukup besar yang bisa dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur. Kemudian upaya-upaya pemerintah yang lain, sektor industri dan kerajinan. Umumnya di Kabupaten Lombok Timur adalah sektor industri kecil dan kerajinan. Itu cukup banyak yang bisa tumbuh dan mekembang. Apakah dari segi industri gerabahnya, kemudian kerajinan tangan, aniam-anyaman, kemudian yang terus kita kembangkan adalah peningkatan kualitas dari produk yang dikembangkan, sehingga bisa bersaing dengan produk-produk dari daerah lain. Upaya-upaya pemerintah yang terus dilakukan adalah apakah dari sada prasaran yang ada, itu terus diupayakan. Dari kemudian bantuan bimbingan teknis kepada pengrajin, juga terus diupayakan, dari APBD, kemudian dari tingkat 1 dan dari pusat. Ini salah satu hasil tenunan gedokan di Kabupaten Lombok Timur. Di sana banyak sentra-sentra untuk kerajinan, khususnya tenun ini. Ini tenunan di Aikmel. Kemudian ada juga di wilayah Peringasela, dengan ada motivasi di hati sendiri. Kemudian ada juga batik, ini batik sasambu, merupakan ciri khas dari NDB, karena di sana ada tiga suku. Jadi ada suku Sasak, suku Samawa, dan suku Mojo. Ini batiknya. Ini adalah salah satu contoh anjaman lidi dari Kabupaten Lombok Timur, yang dibuat oleh pengrajin kita. Ini sering kita pamerkan, dan juga sering dipakai oleh masyarakat kita untuk kegiatan-giatan pesta. Ini sekarang sedang trennya di sana, untuk dipakai oleh masyarakat kita. Ini bisa untuk menyimpan buah, untuk barang-barang lain yang sesudah memperuntukannya. Kemudian juga ini anjaman bambu. Ini juga sentra kita ada di wilayah Loyok. Ini anjaman kita, ini juga sudah pasarnya sudah lumayan lah, bisa. Kemudian di sana ada juga gerabah, yang sudah kita bawa ini. Jadi gerabah itu sudah pasarnya cukup luas, di Bali sampai keluar juga, jadi sudah dikirim. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.